Kodok Kemudian setelah itu kodar Kodar itu kepastian Dipastikan oleh Allah Ini nanti si A akan hidup Si A akan menjadi begini-begini Itu di alam azali Setelah itu Diciptakan di alam dunia Alam dunia ini merupakan Realisasi dari keputusan Dan kepastian Allah di alam azali Dulu sudah dicatat kita-kita ini Hidup lahir di dunia tahun berapa Itu ada catatan Kemudian di alam dunia Lahir di alam dunia Alam dunia nanti berpindah Ke alam barzah Jangan dikira alam barzah itu tidak ada kehidupan Ada Alam barzah itu menjadi Rodotun meniadil jannah Taman dari pertamanan surga Bagi orang-orang yang Husnul khotimah Bagi orang-orang yang sholah Maka kehidupan alam barzah itu adalah Taman surga Akan seneng Jangan akan menikmati Keindahan di alam barzah Itu bagi orang-orang yang sholah Bagi orang-orang yang falsik Bagi orang kafir Itu khufrotun min khuforin niram Jadi termasuk Salah satu lubang dari lubangnya neraka Alam barzah akan menjadi siksaan Yang pedih bagi mereka-mereka yang selalu berpikir dosa Itu ada kehidupan di sana Setelah alam barzah baru alam akhirat Jadi alam barzah itu Tengah-tengah diantar alam dunia Ke alam akhirat Sebelum menuju ke alam akhirat Ada alam barzah Jadi Dalam Pandangan atau itu Kotahli sunah wal jamaah itu Orang kalau sudah meninggal dunia Kemudian diletakkan di alam kubur Rohnya itu dikembalikan oleh Allah ke jasadnya Rohnya itu dikembalikan Allah kepada jasadnya Sehingga dia bisa merasakan sakitnya siksaan Bisa merasakan nikmatnya Apa namanya surga yang diberikan Allah di alam barzah Dikembalikan Itu ketika diletakkan di alam kubur Makanya disini dikatakan Seorang murid itu upayakan untuk selalu berziarah ke makom gurunya Siapapun guru kita itu Mulai guru kita di tingkat TK Di tingkat SD atau MI Di tingkat MTS atau SMP Alia Sampai perguruan tinggi atau guru-guru kita di pondok pesantren Kalau jauh Wal istighfar lahu Kalau memang jauh Tidak memungkinkan jarah Kita berdoa kepada Allah Agar dosa-dosa para guru kita ini Diampuni oleh Allah Yang terpenting lagi juga Kalau kita punya kelebihan rezeki Kita sodakoh Sekali-kali sodakoh Di atas namakan guru kita Di atas namakan guru kita Senangnya bukan main Kalau guru kita Kita bacakan istighfar Kita doakan Kita sodakohi Insya Allah Mereka di alam barzah pun akan mendoakan kita Kepada Allah Ya Allah Berikan sifulan murid saya Agar ilmunya selalu manfaat Agar dia bisa menjadi orang yang sukses Orang yang baik Itu doa mereka Kalau kita mau mendoakan mereka Mereka akan mendoakan kita Jadi Manfaat yang Ilmu yang kita peroleh Ini akan terus berlanjut Kalau kita sering-sering mendoakan guru-guru kita Insya Allah Tidak ada ilmu yang lepas dari diri kita Kalau kita bisa menjaga Hak-hak guru kita Menjaga Ajaran-ajaran agama Dan ilmu Sesuai dengan tradisi Yang diajarkan oleh guru kita Ini awa'i diwiki ngaji Kalau ulama bermadhab syafi'i Ngajarnya bagaimana Subuh pakai kunut Ya pakai kunut Karena kita ngajinya Kepada ulama bermadhab syafi'i Kunut itu sunah Boleh dilakukan Boleh tidak Cuma Kalau kita ngaji Sama guru yang bermadhab syafi'i Dimana imam syafi'i itu Mensunahkan kunut subuh Maka pada waktu Solat subuh Kita ya baca kunut Ini maksudnya Menjaga Ajaran agama dan ilmu Sesuai dengan tradisi Yang diajarkan oleh guru-gurunya Menjaga tatarakama Sesuai dengan adab Yang diajarkan oleh guru kita Kalau kita ngaji Sama orang-orang pesantren Adabnya orang pesantren itu Ya kalau Sama kiyainya Ketemu salaman Pakai salam Ini termasuk tatakrama Ada Kemudian Kalau ngaji Tidak tolah-toleh Tengu istiqomah Apa namanya Isro Konsentrasi mendengarkan Itu tatakrama guru-guru Kita Masaya-masaya kita Di pondok-pondok pesantren Walaya da'al Iktidak bihi Dan Jangan sampai kita meninggalkan Untuk mengikuti guru kita Mengikuti dalam hal apa Dalam hal Ajaran-ajaran yang prinsip Ini bukan berarti Kita tidak boleh Beda pendapat dengan guru Tidak Beda pendapat dengan guru-guru kita Itu tidak ada masalah Selama perbedaan pendapat itu Dibungkus Dengan bungkusan yang indah Dengan bungkusan yang sopan Tidak menyalahkan Tidak menghujat Berbeda pendapat itu tidak masalah Imam Malik sama Imam Shafi itu beda pendapat Padahal Imam Shafi Muridnya Imam Malik Itu beda pendapat Tidak apa-apa Tapi Imam Shafi benar-benar menghormati Imam Malik Imam Shafi tidak menyalahkan Imam Malik Beliau membenarkan Imam Malik Makanya suatu ketika Pada waktu Imam Shafi'i Sholat subuh Di masjidnya Imam Malik Beliau pada waktu sholat subuh itu Tidak kunut Imam Malik tidak kunut Menghormati gurunya Jadi beliau menyadari bahwa Imam Malik itu tradisinya Ketika subuh tidak kunut Maka beliau pada waktu Sholat di masjidnya Imam Malik Beliau tidak kunut Meskipun istihadnya Imam Shafi'i Kunut itu sunah Tapi tidak Dia lakukan karena menghormati Imam Malik itu Ini perbedaan Perbedaan tapi dibungkus dengan Bungkusan yang indah Saling menghormati Tidak saling menyalahkan Tidak saling mencerca Itu sudah dicontohkan oleh Ulama-ulama zaman dulu Ulama-ulama salat Jadi murid beda pendapat dengan guru biasa Tapi caranya yang baik Memang ilmu itu kan selalu berkembang Manusia itu diminta untuk selalu beristihad Mengembangkan ilmu pengetahuan Mungkin yang belum pernah ditemukan Imam Malik Ditemukan oleh Imam Shafi'i Demikan juga kita Mungkin guru-guru kita belum menemukan Satu dalil kita Menemukan satu dalil Sehingga terjadi perbedaan Tidak ada masalah Tapi tetap Jangan sampai kita menyatakan Oh guruku ini salah Jangan Tetap kita hormati Oh ini ada dilek ini Oh mungkin Guru saya dulu belum pernah Menemukan dalil ini Atau mungkin Beliau mengikuti pendapat Yang berbeda dengan Dalil yang saya temukan Nah seperti itu Harus Jangan sampai menyatakan Guruku kok salah Di seinterang Ini karena guruku tidak benar Kaya itu tidak benar Nah ini jangan Jangan sampai terjadi seperti ini Nah sekarang itu kan banyak Orang-orang model kayak gitu itu banyak Lagi masuk Islam Pirang-pirang bulan Nyalah Imam Shafi'i Wah Hadis Imam Shafi'i itu Hadis do'if Hadis lemah Tiga Ilmunya hadis Imam Shafi'i itu loh Sepiro Imam Bukhari itu Di bawahnya Imam Shafi'i loh Nah orang-orang sekarang itu kan Sandaranya Kitab hadis Sokeh Bukhari Padahal Fasenya Imam Bukhari itu Jauh di bawahnya Fasenya Imam Shafi'i Wah Imam Shafi'i itu Masih tabiin Imam Bukhari itu Tabiin-tabiin Jauh Fasenya itu jauh Jadi Imam Shafi'i itu Belajar hadis langsung Dari sahabat Sahabat lebih dekat Dengan Rasulullah Dalam Ilmu hadis Orang yang lebih dekat Dengan Rasulullah Itu lebih mudah Dipercaya Lebih mudah Dijadikan suatu pegangan Nah Imam Bukhari itu Jaraknya Dengan Imam Shafi'i Jauh Jadi lebih dekat Imam Shafi'i Daripada Imam Bukhari Makanya Kalau dia mengatakan Lo ini hadis Sokeh Bukhari Begini kok Imam Shafi'i Enggak sesuai dengan Hadis Sokeh Bukhari Itu enggak paham sejarah Enggak paham sejarah Imam Bukhari sendiri Mengikuti madhabnya Imam Shafi'i kok Model-model Ngata ini Orang paham Orang neliti Sejarah Angger ngomong Mau hadis Sokeh Bukhari Sejarah Enggak bisa Kadang-kadang Terjemahan Nyalah-nyalah Madhab Yang kurang benar Jadi Imam Shafi'i itu Belajar hadis Itu langsung Dari sahabat Sahabat itu kan Langsung dari Rasulullah Kalau Imam Bukhari itu Sahabat Tapiin Baru tapi-tapiin Jadi Fasenya Merti bawah Cuma memang Di dalam Mengumpulkan hadis Imam Bukhari itu Sangat teliti sekali Tidak sembarang hadis Diterima Itu Imam Bukhari Memang hebat Cuma Imam Bukhari Sendiri Bermadhab Shafi'i Kalau Imam Shafi'i Kau bertentangan Dengan hadisnya Sokeh Bukhari Loh Dilihat dulu Fasenya Enggak mungkin Imam Shafi'i ngutipi Imam Bukhari Imam Shafi'i itu Hidupnya Di atasnya Imam Bukhari Imam Shafi'i sudah wafat Imam Bukhari Baru lahir Itu Ini Yang perlu Difahami Jadi Boleh kita itu Berbeda pendapat Dengan guru-guru kita Tapi tetap Hormati Guru kita Jangan sampai kita Menyatakan Guru kita salah Oh kiai kunyakun Enggak benar Jangan sampai seperti itu Meskipun kita Menemukan dalil Yang Bertentangan Dengan apa Yang disampaikan oleh Guru kita Jadi Caranya Oh mungkin Guru saya Kiai saya Menemukan dalil lain Yang lebih kuat Dari dalil Yang saya Tengokan Itu Ini Untuk Berhormatan Kita Seperti Imam Shafi'i Memberhormati Imam Malik Imam Ahmad Al-Hambal Memberhormati Imam Shafi'i Meskipun Imam Shafi'i Imam Al-Hambal Itu Berbeda pendapat Dengan Imam Shafi'i Karena Abu'u adalah Murid Imam Shafi'i Itulah Yang Terjah Sampaikan Pada Kajian Adab Alim Balmata Alim Pada Suku Kali ini Mudah-mudahan Bisa Berikan Kecerahan Dan Terjah Adab Allah Wa'iyyakum 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 ANTA'A Legacy Wa'iyyakum Ya Rabbi Ba'iyyakum Allah Siddet Wah Wah Wa'iyyakum Wa'iyyakum Wolew Wa'iyyakum 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 Wa'iyakum Wa'iyyakum Terima kasih.